Perayaan Imlek selalu identik dengan berbagai ornamen berwarna merah, seperti lampion hingga angpau yang selalu ada saat Hari Raya Imlek. Angpau sendiri merupakan amplop merah yang biasanya diberikan untuk seseorang saat Tahun Baru Imlek. Namun ternyata tak semua orang berhak mendapatkan angpau ini, melainkan hanya orang-orang tertentu saja. Menariknya kehadiran angpau merah setiap Imlek ini juga memiliki makna khusus. Bahkan banyak yang menantikan adanya angpau merah saat Imlek, terutama bagi anak-anak. Amplop merah Tahun Baru Imlek ini biasanya digunakan untuk hadiah tradisional yang diberikan kepada anak-anak atau orang tua selama Tahun Baru Imlek. Di Tiongkok, amplop merah ini disebut juga yaswajian yang artinya menekan sui atau setan. Atau secara harfiah memiliki makna ang atau merah dan pau artinya amplop. Dari nama ini diharapkan para penerima angpau dapat memiliki Tahun yang aman dan damai. Umumnya pada malam Tahun Baru Imlek, anak-anak dan cucu-cucu yang masih kecil memberikan ucapan selamat kepada orang tua dan kakek nenek mereka. Sebagai imbalannya, kakek nenek dan orang tua menghadiahkan anak dan cucu mereka amplop merah yang diisi uang atau angpau. Tak hanya anak-anak, tetapi orang tua dan kakek nenek juga boleh menerima amplop merah yang diberikan oleh anak atau cucu mereka yang sudah dewasa dan bekerja. Biasanya angpau ini sebagai bagian dari harapan mereka untuk mengirimkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan kepada mereka. Umumnya jika sudah mulai menghasilkan uang, maka saatnya pula untuk memberikan angpau. Namun ada pula pemahaman bahwa yang belum menikah meski sudah bekerja tidak perlu mengirimkan angpau kepada orang lain. Sementara itu untuk menerima angpau pun memiliki adab tersendiri, yakni angpau selalu diterima menggunakan kedua tangan. Hal ini diterapkan karena akan sangat tidak sopan menerima amplop merah hanya dengan satu tangan. Saat menerima amplop merah, juga harus mengucapkan terima kasih dan berbicara dengan si pemberi menggunakan kalimat yang menyenangkan dan penuh harapan. Seperti gongsi facai yang merupakan bermakna kebahagiaan dan kemakmuran. Setelah menerima angpau, dilarang pula untuk membuka amplop merah di depan orang yang baru saja memberikannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!